Dua orang pelaku spesialis penjamretan berhasil diringkus oleh tim Osnall Brimob dari Polda, Nusa Tenggara Barat. Satu pelaku terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur karena pelaku berusaha melakukan perlawanan dan kabur pada saat akan ditangkap oleh petugas. Dan ternyata kedua pelaku ini merupakan spesialis penjamret bro yang sering melakukan aksinya di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat. Ini dia aksinya. Mendapat informasi adanya kasus penjamretan terhadap ibu-ibu yang terjadi di kota Bima, NTB. Jajaran tim Opsnal Brimob Polda, NTB melakukan penyelidikan terhadap identitas maupun keberadaan pelaku. Setelah mendapat informasi keberadaan pelaku, tim Opsnal Brimob kemudian bergegas menuju lokasi persembunyian pelaku. Berdasarkan informasi, pelaku sedang berada di Teluk Langgudu, Kabupaten Bima, NTB. Tim kemudian dibagi dua, tim satu menunggu di pantai, dan satu tim lagi mengejar pelaku ke perairan menggunakan perahu. Tersangka bernama Sam Rizal dan awan terlihat, tim percepat lanjut perahu. Namun kedatangan polisi telah terlebih dahulu diketahui pelaku. Pelaku kemudian melarikan diri ke pantai di desa kecamatan Langgudu. Setelah beberapa minggu dari pengejaran kedua pelaku di lautan, tim Opsnal kembali mendapat informasi bahwa pelaku sedang berada di sekitar rumahnya di Kelurahan Rabat, Dompu, Kejamatan Rabat, Kota Bima, NTB. Tim bergerak cepat dan menangkap pelaku di Kelurahan Rabat, Dompu. Saat akan ditangkap, tersangka Sam Rizal berusaha kabur, sehingga polisi terpaksa melumpuhkan tersangka. Tersangka kemudian dibawa ke rumah sakit umum daerah Bima untuk dilakukan perawatan medis. Sementara tersangka awan juga ditangkap di rumahnya di Kelurahan Rabat, Dompu. Kita mengambangkan dua pelaku spesialis Jambret yang berhasil di wilayah Kota Bima. Pelaku ini merupakan spesialis antar kompensi. Terawal dari gade handphone, setelah kami selidiki ternyata handphone itu hasil Jambret. Para pelaku kemudian diamankan ke Mampolsek Rasa Naik Barat, Ores Bima, Kota, guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Bagaimana caranya kamu curi? Kamu apa, Sam? Saya yang yang bawa speter motor itu. Kamu yang bawa speter motor? Bisa yang ambil tugasnya si Sam menarik tas. Iya. Lepas? Iya. Terus setelah kamu tarik itu, kamu sampai jatuh nggak orang? Selain kedua pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti hasil penjambretan, yaitu handphone dan tas korban. Kedua pelaku diketahui merupakan spesialis Jambret lintas provinsi. Mereka juga sering beraksi di Provinsi Bali. Terima kasih untuk bro Ensis yang masih setia nemenin gue di acara program Jatan Ras. Maka ini lo pantengin terus Jatan Ras setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 malam. Ingat, jam 10 malam. Biar lo tahu ada apa lagi di episode selanjutnya. Selanjutnya, kalau lo nggak mau berurusan dengan polisi, makanya lo jangan melanggar hukum bro. Tunggu aksi-aksi penegakan hukum lainnya hanya di Jatan Ras. Sikat penjahat, lindungi masyarakat, berapo polri, salam, presisi, dan empat pilar kebangsaan. Pancasila, UUD 45, Dineka Tunggal Ika, NKRI 100 persen, harga mati. Merdeka! Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati